selamat menikmati sebaiknya jangan jika seorang mahasiswa selesai dari kuliahnya kemudian mengasih bingkisan kepada dosen tersebut nanti ditakutkan itu akan menjadikan dosen tersebut dia setiap nanti ada mahasiswa dia akan mempermudahnya karena dengan harapan nanti mahasiswa ini mengasih hadiah terus maka kalau dia sudah selesai antum sudah selesai sama dia maka jangan kasih bingkisan tapi nanti sudah kalau sudah berjalan lama antum sewaktu-waktu ingin memberi hadiah silahkan ini sudah gak ada hubungan lagi tetapi di waktu masih sidang selesai sidang dikasih bingkisan maka ini tidak baik anda setiap dikasih oleh mahasiswa anda ganti kadang-kadang dengan uang yang semisal jadi dia kalau ngasih barang saya ganti dengan uang yang semisal karena mengembalikan barang itu mungkin agak susah maka dikasih berapa barangnya harganya maka kirim ke dia maka itu cara kita kalau seandainya sudah dia ngasih barang ke kita sebagai mungkin dosennya apa macam kita tidak memungkinkan lagi mengembalikan maka hitung berapa biaya biaya kemudian kasih uang dan itu caranya agar kita terhindar dari sifat muhabbah nantinya pilih pilih kasih pilih kasih bahwasannya oh ini anak orang sugih anak orang sugih lembut bana dosennya dalam memimbing oh ada bapak ini salahnya ada bapak bagus saja apa macam kalau yang satu yang kadang pernah membarik ikan ini kadang paham-paham lalu misalnya macam itu banyak maka ini akan timbul demikian timbul pilih pilih kasih makanya tidak dibunakan dalam dalam islam wallah ta'ala a'ala terima kasih jazakumullah khairan wabarakullah wafikum video ini dibuat atas partisipasi dari donasi anda semoga menjadi amal jariah bagi anda semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati